Ya, di tip pertama disini ada Samsung Tab S6 Lite ukuran 10,4 inch, P610 dan P615. Nah, di bagian belakangnya ini ada lubang kamera, di bagian atas ada lubang speaker, dan ada lubang mikrofon, dan ada lubang handspring. Di bagian kanannya tidak ada lubang apa-apa. Di bagian bawahnya disini ada lubang charger dan lubang speaker. Di sebelah kirinya disini sekarang ada lubang mikrofon, tombol volume, dan tombol power. Di setiap sudutnya ada bantalan anti-shock. Lanjut ke tipe kedua. Tipe kedua disini ada Samsung Tab S6 ukuran 10,5 inch, T860 dan T865. Di bagian belakangnya ini ada lubang kamera, lubang stylus, stylus pen. Di bagian atasnya disini ada lubang speaker, satu lubang mikrofon, dan di bagian kanannya disini ada tiga lubang lainnya. Dan di bagian bawahnya disini ada lubang speaker lagi, dan ada lubang charger. Di bagian atasnya disini ada lubang mikrofon, lubang tombol volume, dan tombol power. Di setiap sudutnya ada bantalan anti-shock. Lanjut ke Samsung Tab S8 dan S7 ukuran 11 inch. X700 atau X706, dan T870 dan T875. Di bagian belakangnya ini ada lubang kamera, dan ada lubang stylus pen. Di bagian atasnya disini ada lubang speaker, dua lubang speaker, dan satu lubang mikrofon. Di bagian kanannya disini ada tiga lubang lainnya, di bagian bawahnya disini ada lubang speaker, dan lubang charger. Di bagian kirinya sekarang ada lubang tombol volume, dan lubang tombol power. Setiap sudutnya sama, ada bantalan anti-shock. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.